Makan, cuma dikasih minum saja, terus tangannya diikat, mumpulnya dibingkem, terus dilakukan seksual itu. Sederalun fakta lain pria bunuh siswi SMP yang open BO. Ternyata pelaku kerap melecehkan ibu mertuanya, bahkan istrinya diancam. Kasus pembunuhan siswi SMP di Grogo, Sukoharjo sempat menyita perhatian publik. Kini, fakta baru soal pelaku pembunuhan siswi SMP tersebut mulai terungkap. Pelaku pembunuhan siswi SMP berinisial EJR berusia 15 tahun ini diketahui bernama Nanang Trihartanto. Tak hanya membunuh siswi SMP yang sudah melayaninya, Nanang Trihartanto ternyata pernah melakukan pelecehan kepada ibu mertuanya. Hal ini diungkap oleh istri Nanang, N yang sebelumnya sempat kabur lantaran pernah diancam akan dibunuh oleh sang suami. N menyampaikan informasi tersebut ia dapat dari pengakuan ibunya sendiri. Ibu mertua tersangka mengaku pernah tiga hari di Sandra tanpa makan dan hanya minum. Menurut keterangan N, pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibu mertua di setiap hari Kamis tanpa ada alasan yang jelas. N mengaku berencana membuat laporan polisi terhadap tersangka. Sebelumnya diberitakan EJR berusia 15 tahun ternyata menjajakan dirinya menggunakan sebuah aplikasi dan tewas dibunuh oleh seorang pelanggannya yang bernama Nanang Trihartanto berusia 21 tahun. Dikutip dari Tribun Solo, pelaku yang diketahui merupakan warga asal Kartasurat sempat memesan korban melalui sebuah aplikasi media sosial. Waktu ini kejadiannya kapan, Mbak? Itu kurang tahu sih, Kak, kapannya. Soalnya saya posisi tidak di Jawa, cuma dapat info saja. Oke, apa pemicu dari pelaku melakukan hal tersebut kepada ibu berarti ya? Itu setiap hari Kamis, Kak. Dia kayak gitu sama orang tua saya. Oke, sebentar. Kenapa hari Kamis? Adakah pelaku melakukan ritual atau seperti apa? Itu kurang tahu. Tadi pengakuan orang tua saya seperti itu. Oke, terkait dengan hal ini, ini kan sudah sangat parah sekali ya, melakukan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Apakah sudah membuat laporan ke polisi? Saya mau buat tapi tidak bisa pulang, Kak, karena terhambat biaya buat pulang.